Intro Halo guys, welcome and welcome back to my youtube channel Hari ini aku akan review 2 sunscreen dari brand N-Pure Pasti kalian udah tau, N-Pure adalah brand lokal dengan natural ingredientsnya Yang sangat terkenal dengan central asiatica dan keestetikan produknya Oke, jadi beberapa waktu lalu, N-Pure baru aja mengeluarkan sunscreen secara bertual Yang pertama ada sunscreennya, dan yang kedua ada sunpowdernya Jadi N-Pure mengeluarkan Sika Beat The Sun dengan 2 jenis Yang pertama yang berbentuk krim, dan yang kedua berbentuk powder Manfaat dari kedua produk ini melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, sinar UVA dan UVB Sekaligus melindungi kulit kita, melembabkan, serta membantu menenangkan dari yang namanya jerawat Jadi ini, sunscreen ini boleh dan sangat dianjurkan untuk yang memiliki tipe kulit bercerawat Aku akan review satu persatu, sebelum lanjut ke nonton video review-nya Jangan lupa subscribe Packaging kemasan dari sunscreennya, ini lebih besar daripada sunpowdernya Sedangkan yang sunpowdernya itu kemasannya lebih kecil, kalian bisa lihat perbandingannya Nah, untuk kemasannya itu warnanya hijau, emerald, green gitu Ini dua-duanya sama-sama mewah, dan semua informasi produk itu sangat-sangat lengkap berada di dalam kemasan ini Untuk kemasan produknya, sunscreen dari N-Pure ini Kemasannya tube dengan tutup ulir, mirip dengan kemasan boxnya Tubenya warna hijau, emerald, dengan permukaan doff juga Nah, ini tuh semua informasi lengkap dengan SPF 50 Untuk sunpowdernya dikemas dengan tabung plastik mini Dengan warna transparan di bagian bawahnya Jadi produknya benar-benar kelihatan Terus ini tuh warnanya agak glossy gitu, warna hijau glossy gitu ya Untuk yang sunpowder, dia itu SPF 30 Kedua produk ini sama-sama travel friendly, kalian bisa lihat Next, aku akan tunjukin aplikator dari masing-masing produk Ini dari sunscreennya, aplikator untuk mengeluarkan produknya seperti ini Nah, untuk yang sunpowder Dia itu aplikatornya menggunakan kuas Ini tuh kuasnya sangat-sangat lembut, gak kasar sama sekali Bener-bener lembut dan bulir-bulirnya juga halus Musik Tekstur and purity cupid design sunscreen ini Seperti lotion, tapi agak cair ya Terus warnanya juga milky white gitu Formulanya lightweight, ringan banget di kulit Terus menurut aku mudah banget meresap Dan gak terasa sama sekali berminyak Untuk aromanya, produk ini gak ada aromanya Bahkan aroma apek khas kayak sunscreen kayak gitu tuh gak ada gitu Terus aman banget buat yang penciumannya sensitif Gak sama sekali bikin greasy dan it's overall okay Untuk N-Pure Sika Beat the Sun Powder Itu memiliki tekstur bubuk yang lembut Terus juga mirip loose powder sih menurut aku Jangan lupain itu aplikatornya lembut, super super lembut Aromanya emang ada sedikit wangi ya Namun gak nyengat sama sekali Bahkan cenderung gak kerasa wangi gitu Terus juga warna sunscreen powder ini mirip bedak tabur shade like gitu Review pemakaian al aku yang pertama Aku akan bahas dulu yang sunscreennya Menurut aku ini tuh gak ada white castnya sama sekali Malah hasilnya tuh malah kayak Hasil akhirnya glow gitu Dan ini gak ada side effect sama sekali di tipikal wajah yang mudah berjerawat Jadi aman-aman aja Nah aku anjurin untuk pakainya itu setengah jam sebelum kita beraktivitas di luar ruangan Karena emang kalau misalnya sangat-sangat mendadak sebelum kita aktivitasnya di luar ruangan Dan itu menimbulkan keringat itu bikin kayak cetek berminyak gitu Itu menurut aku Tapi overall ini bagus banget Terus yang kedua Untuk review pemakaian sunpowdernya Ini tuh bisa untuk reapply Jadi pemakaian pertama itu boleh pakai yang ini suncreamnya Nah setelah itu reapplynya pakai sunpowder Biasanya aku sendiri Karena aku dari sini sampai Jumat itu selalu kegiatannya outdoor di luar ruangan Pagi itu aku pakai suncreamnya Nanti aku reapplynya itu Saat setelah selat zuhur dan reapplynya itu Pakai sunpowdernya Karena cara penggunaannya mudah dan ini travel friendly banget untuk dibawa kemana-mana Jadi aku lebih prefer reapply sunscreen pakai ini Karena mudah cuma ditap-tap aja Ini juga hasil dari pemakaian sunscreen ini tuh Gak yang berminyak dan bikin make up Atau apa ya Muka kita tuh jadi kayak cracky-cracky gitu Enggak Tapi malah hasilnya tuh matte Matte finish gitu Terus bikin pori-pori kita kayak ngeblur gitu Enggak kelihatan gitu Untuk cara pemakaian Suncream sendiri itu biasa Seperti biasa penggunaannya Dua ruas jari Kalian bisa tap semuanya sampai lahir Dan untuk reapplynya Aku pakai sunpowder ini juga bisa ditap-tap aja Nanti aku bakal kasih tau cara penggunaannya Sorry banget ini take videonya malam-malam agak annoying juga Terus gak pakai ring light jadi gak terlalu kelihatan Ini aku di sebelah kiri Pakai sunscreennya yang sunscreen bentuk krimnya Terus nanti aku sebelah kanannya baru Pakai sunpowdernya Jadi aku mau nge-compare gitu Untuk sunscreennya kalian bisa lihat Ini mudah banget untuk diaplikasiin Dan mudah banget buat di Apply gitu ke wajah Nah ini cara penggunaan sunpowdernya Aku paling suka pakai sunpowder ini tuh Bikin yang awalnya muka aku oily banget Karena mungkin abis aktivitas Terus aku reapply sunscreen pakai sunpowder ini Ya ngurangin kelihatan berminyak banget gitu di wajahku Oke I think that's enough untuk review produk kali ini Kalo misalnya kalian ada rekomendasi produk apa Yang harus aku review dan aku coba Kalian boleh tulis di kolom komentar See you bye-bye Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax